Intro Beberapa hari terakhir ini, ramai berita mengenai kecurangan salah satu program televisi, Masterchef Indonesia, yang dinilai berpihak ke salah satu kontestan keturunan Sindu. Dugaan kecurangan ini muncul berawal dari akun Instagram at Masterchef Ina, yang memposting soal poin sementara yang didapatkan oleh dua finalis. Hasilnya finalis wanita Sindu mendapatkan skor tertinggi, sedangkan pesaingnya yaitu pria berkulit hitam harus puas di urutan kedua. Menurut banyak pihak dan juga penilaian dari sesama rekan kontestan yang hadir di sana, skor yang diberikan juri tidak masuk akal. Lantaran pria berkulit hitam manis ini lebih cepat menyelesaikan misi masaknya dengan rasa yang lezat. Pria ini juga jarang menerima kritik dari juri, berbeda dengan wanita Sindu itu. Meski ia sering keteteran dan disentil juri karena salah dalam menyajikan makanan, tetap saja di perhitungan akhir, wanita Sindu ini justru keluar sebagai juara Masterchef season 11. Masyarakat kecewa, tiga juri yang memimpin acara final itu dibanjiri hujatan netizen. Ini jadi isu yang menarik, setelah banyak yang menarik ke belakang. Faktanya, juara Masterchef Indonesia dari season 1 sampai season 11 adalah mereka keturunan Sindu. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya kecurangan ini tidak akan terbongkar apabila dua kontestan yang bersaing punya skill yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Dan kedua, soal blunder yang dilakukan oleh juri. Di sini juri terus terang, memberikan kritik kepada wanita Sindu dan memberikan pujian kepada pria hitam manis itu. Di sinilah letak kesalahannya, kalau memang skenario awal untuk memenangkan si wanita Sindu, harusnya juri tidak boleh terlalu frontal dalam mengkritiknya. Masing-masing orang berhak memberikan penilaiannya, namun jangan memaksa. Keputusan juri sudah bersifat final dan tidak bisa diganggu-gugat. Sekarang, mari kita lihat berdasarkan sudut pandang dari juri. Mereka pasti punya penilaian lain di luar dari skill memasak, yaitu penampilan. Sehingga kita berhenti untuk menghujat mereka. Seberapa berpengaruhkah penampilan dalam dunia karir? Seringkali kita mengabaikan hal yang satu ini. Mungkin penampilan tidak terlalu penting dalam dunia akademik. Apa buktinya? Banyak ilmuwan-ilmuwan berkulit hitam. Mereka tidak berpenampilan menarik, namun nama mereka tercatat dalam sejarah peraih Nobel. Sedangkan dalam dunia karir, penampilan jadi faktor penentu kesuksesan seseorang. Di Indonesia sendiri, kategori menarik itu adalah mereka yang berkulit putih, bermata monolit, rambut lurus, dan hidung mancung. Di luar skill memasak tadi, kategori menarik inilah yang tidak ada di dalam diri seorang Kiki. Sehingga ia harus puas menjadi runner-up meskipun ada kabar soal kecurangan. Makanya, tidak pernah kita temui kontestan MasterChef Indonesia seperti Fanny Fadila. Sebab, meski ia tionghoa, namun kulit dan gayanya tidak cocok dengan karakter talent yang dicari di MasterChef. Kalaupun orang seperti Fanny Fadila melamar jadi kontestan, ia harus bisa bicara ala jaksel, punya kepribadian yang kuat, tidak malu di depan kamera, bisa memutar 10 piring dengan 2 tangannya, atau menghidupkan api dengan sekali jentikan jari. Karena kalau mengandalkan skill memasak saja, pasti akan berakhir seperti Kiki. Jadi, kita tak perlu berpikir konspiratif atas acara ini. Standar reality show tersebut secara kebetulan memang fit dengan orang tionghoa yang rata-rata berkulit cerah, cukup berada, dan banyak tinggal di Jakarta. Bukan di Manado yang jauh di utara timur sana. Alhasil peluang mereka menang pun lebih tinggi. Apalagi, kontestan keturunan cindo ini telah mengenyam pendidikan kuliner yang mentereng di luar negeri. Sehingga mereka punya modal dan pengetahuan tentang dunia yang lebih baik. Mereka lebih tahu soal masakan Eropa hingga Jepang, dan familiar dengan bahan-bahan mahal seperti daging premium hingga bungu Eropa. Terlepas dari kesalahan Belinda dalam menyajikan makanan, dan kegagalannya memotong daging domba. Itu tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menggeneralisasikan hasil buruk untuknya. Lalu banyak yang bertanya, kenapa warung makan yang sukses kebanyakan rumah makan Minang, dan bukan rumah makan Jawa, Sunda, atau yang lainnya? Ya karena masakan Minang lebih mudah diterima oleh standar kelezatan lintas etnis. Kenapa sih pengacara terkenal kebanyakan orang Batak? Ya karena untuk jadi pengacara, Anda harus bersuara lantang dan berani berargumen. Orang Batak kebetulan punya budaya yang menekankan pada dua karakter tersebut. Pertanyaan itu sama dengan kenapa sih Presiden Indonesia Jawa melulu? Ya karena Jawa jumlahnya banyak dan secara kultural, berada di tengah-tengah antara kelompok mayoritas muslim dan minoritas non-muslim. Jadi kita harus realistis kalau acara Masterchef ini, memang sangat cocok untuk mereka keturunan Cindo. Kira-kira kalian punya pendapat lain gak? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye!